Untuk mempermudah edukasi keuangan dia pakai 50-30-20 Tapi apakah kayak gitu? Enggak bro Kalau misalnya ada income Katakanlah income-nya 5 juta Nabung 20% 1 juta rupiah Setahun 12 juta rupiah Kapan lo beli rumah? Tapi resesi-resesi aja orang spend loh bro Itu memang ketika Semua negara ketika Kondisi ekonominya terjadi resesi Itu pemerintah Perlu intervensi Perlu turun tangan Untuk membuat orangnya smeding Kalau enggak nanti enggak keluar dari resesinya Selamat datang di Mersroom Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan Ini temen gue dari Bandung Dia jauh-jauh kesini Lu emang lagi ada kerjaan disini bro ya? Kemarin ada Asik Melvin Mumpuni Founder and CEO dari Finansialku bro Sehat 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 bro Nah ngomong-ngomong nih bro Mungkin biar kenalan dulu kali ya Ini kalau gue baca di website lu nih Finansialku.com adalah Satu-satunya Perusahaan perencana keuangan Yang memiliki portal edukasi dan aplikasi keuangan Untuk individu serta keluarga Emang bener bro satu-satunya Satu-satunya bro Hah? Ya my competitor enggak punya kan bro Yang punya itu semua Yang lain enggak ada? Enggak ada bro Siapa aja pak Kompetitor gue Oh iya Jadi kan lu punya portal edukasi Atau aplikasi keuangan Untuk individu serta keluarga tuh ya? Iya Tapi kan gue perusahaan perencana keuangan bro Lu perusahaan perencana keuangan? Iya PT gue perencana keuangan Ya Kompetitor gue enggak punya kan? Kompetitor lu enggak punya? Enggak Enggak Spesialisasinya mereka bukan di situ Oh Gitu Karena gue suka Kan pendidikan gue Satunya teknik Teknik industri Walaupun teknik industri Yang keduanya keuangan Iya Sekarang gue nyemplungnya di teknik industri keuangan Pas kan bro Iya Lu gabungin tuh Iya teknik industri keuangan Keuangan Pas Iya 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 Teman banyak orang gitu sih Yang ketemu kuliahnya apa Kerjanya apa Iya Kalau senior-senior gue Memang aslinya orang keuangan Jadi udah cocok di keuangan Oh Nah kalau gue agak nyeleneh bro Teknik industri keuangan Cuman lu bisa kepikiran dari teknik industri Ngambil keuangan Emang kenapa bro Lulusan teknik industri itu kerjaannya Enggak menjanjikan atau apa sih? Oh iya menjanjikan bro Menjanjikan Sekarang kan justru Justru sekarang industri lebih gila-gila bro Hmm Lu bayangin bro sekarang itu sudah ada robot ngepel Iya Terus kalau sudah ada juga teknologi Mobil nyetir sendiri Iya Itu kalau enggak Kalau enggak belakangnya ada orang teknik industri Apa enggak jalan bro Ya apalagi nanti ada motor terbang sendiri Tapi gue enggak setuju sih Kalau ada motor terbang Aku bisa motor terbang Gue enggak setuju Gue setuju Kayak Star Wars Gue pengen banget liat Star Wars itu terjadi Chaos bro Masa? Chaos Terus Lu sign kanan aja belok kiri Kalau itu bisa terbang Naik turun kanan kiri Apalagi ngepati? Ya kan di Indonesia Ya kan Kalau luar negeri bro Gila Minimum Falcon terjadi itu Gila bro Kalau dia belok kanan ke atas Tapi dia belok kiri Nah ini malah dia kiri ke bawah Gimana bro? Ya itu juga bisa sih Bahaya bro Makanya gue enggak setuju Nah bro Sementara seberapa urgent nih Orang Indonesia nih Terhadap Aplikasi lu ini nih Kan lu udah Narasi keren tuh ya Perencana keuangan Yang memiliki portal edukasi Ini kerennya gini bro Lu tau enggak Yang namanya Istilahnya zaman dulu Medical check up Jadi kalau misalnya kita kerja kan Biasanya ada medical check up tuh Cek Apa Tensi Kolesterol Kau dah asam urat gitu kan Nah dalam hal keuangan tuh Kita juga bisa ngecek bro Untuk individu dan keluarga Kita tuh bisa ngecek Keuangan kita tuh sehat atau enggak Terus kalau enggak sehat Enggak sehatnya dimana dulu nih Nah terus kalau dah Kalau enggak sehat Obatnya apa? Nah itu ada di apps Itu bisa dilakukan financial check up Bisa tahu kondisi keuangnya sehat atau enggak Terus kemudian kalau misalnya enggak sehat Enggak sehatnya apa Dan harus gimana Terus lu kalau misalnya enggak ngerti nih Kan kalau misalnya di aplikasi-aplikasi teledok Bisa konsul ke dokter kan Nah itu juga bisa konsul ke Perencana keuangan Ya Sekali lagi ya Perencana keuangan Bukan ekonom tiktok Bukan ekonom tiktok Iya Kalau ekonom tiktok kemarin apa tuh? Kalau enggak punya duit ke hotel mewah Beli kopi 80 Aduh gue enggak tahu mah itu bukan Gue enggak berusaha Itu ekonom tiktok tuh Lu yang ngomong bukan gue Iya kan Kalau lu tadi bilang ekonom tiktok Kemarin rame itu Teman-teman bro jangan Kalau gue sih Ada duit ya enggak ada duit Udah 80 ribu gue bisa 8 kali makan tuh bro Wartek ya Jaman dulu seminggu 8 kali makan Jaman gue kuliah seminggu bro Eh enggak ding Tiga hari lah ya Iya tiga hari ya Tiga hari kurang lebih ya 20 ribu 20 ribu 20 ribu Pada hari Kan pagi siang 20 ribu 20 ribu Oh lu beli Pagi buat makannya Siang sama malam tuh Ya kan bisa diatur gitu kan Porsi gede gitu Kalau lu beli 10 ribu Kan porsi kecil Iya buat sekali makan Saya tambahin bu 20 ribu bu Dikasihnya banyak kan Wah terima kasih Berugah living Bukan bu Itu pertahanan hidup Itu pertahanan hidup Terus balik lagi nih Ada ini ya Ahli atau apa nih Yang Tadi kan lu bilang Lu bisa tuh online Kalau di aplikasi kesehatan tuh Bisa kan ada dokter Ini ada perencana keuangannya Perencana keuangannya Sertifikasinya Sertifikasi CFP Certified Financial Planner Harus tuh CFP tuh harus Kita lebih prefer ke situ Karena mereka benar-benar Sudah dapat ini ya Sudah paling gak Ada knowledge Yang udah memang ngerti gitu Harusnya ngapain kan Kalo udah kedua Bisa Calculate sesuatu Eh tadi anyway FCU nya itu ya Itu kalau lu coba ya Itu ada Kayak semacam AI nya bro Jadi outputnya Yang gak sehatnya apa Itu keluar Misal Eh ternyata tabungan lu terlalu kecil Nah nanti ada video Gue njelasin 18 detik doang Maksimum 18 detik Ngasih tau itu harusnya ngapain Jadi kalo misalnya kita nih Disini kan ramaihan nih 3 orang atau 4 orang 5 orang gitu ya Lakuin Financial Checkup 5-5 nya hasilnya beda bro Videonya yang keluar beda bro Udah disiapin tuh Udah bro Skenero-skeneronya Udah bro Berarti lu udah tau dong Kalo kasusnya kayak begini Ini bakal keluarnya Videonya ini nih Karena Emang udah ada polanya kah Atau gimana Ada bro Ada Ada polanya Ada polanya Udah kebaca tuh ya Karena gue Karena gue mempelajari Ternyata Background teknik itu Mempengaruhi cara berpikir bro Jadi Sebelum covid Itu kan gue Berkesempatan untuk Edukasi keuangan Di hampir seluruh Indonesia tuh bro Kota ke kota Kota ke kota Mungkin terus gitu Keliling lah Keliling gitu Nah kalo keliling Di event Event offline Sebelum covid Itu tuh Gue dateng biasanya Sejam sebelumnya Atau 1-1,5 jam sebelumnya bro Jadi kalo ada Ada yang dateng Kita kenalan Pada gue pengen tau Tentang Budaya Lokasi setempat Misalnya waktu itu Pernah di Banjarmasin bro Kalimantan Selatan Gue gak pernah ke Kalimantan Waktu itu Kota gue pengen tau dong Kayak Makanan apa Kota ada kebiasaan apa Ngobrol-ngobrol Terus kota ngobrol-ngobrol Tentang keuangan Nah kota habis itu Gue bantuin satu-satu bro Gue check upin Satu-satu offline Oke Ya ketemu satu Ketemu satu Ketemu satu Ketemu satu Lu bayangin gak Kalo satu event Katakanlah 50 orang Dalam setahun Gue bisa sampai 50 event gitu Berarti berapa ketemu orang Ya 50 Kali 50 Itu berapa tuh 2.500 Eh Iya ya Sekitar segituan Data base gue Di otak gue Jadi banyak bro Case-case gue tuh Jadi banyak Macem-macem kan Oke Jadi lu udah bisa liat Pattern-pattern orang-orang itu Kurang lebih mirip-mirip ya memangnya Ada kemiripan 82 Kalau di istilahnya itu pareto 80-20 gitu kan Ya 80% permasalahan tuh Ya kurang lebih itu-itu aja gitu Nah makanya itu yang dibikin Systemize di Apa ya Istilah 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 tekniknya dibikin algoritma Tapi biar menjual Dibilangnya AI Beda ya AI sama AI Ini teknologinya bukan teknologi AI ya Pak Jadi kalau AI lihat Wah harus mikir dulu Ini gimana cara bikinnya Ini AI Ini AI beneran Bukan AI Anak intern AI-nya di gue Gue yang belajar Karena gue bikin codingnya Gue sistemin Jadi gitu Sampai sebegitunya berarti ya 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 karena Kan gini ya Orang kan beda-beda nih Pasti setiap kesnya beda-beda kan Kadang-kadang kan gini bro yang sering gue liat ya Entah itu seminar atau training gitu Kadang-kadang Ilmunya Untuk banyak orang Tapi sebenarnya kan kes orang beda-beda Beda-beda bro Beda-beda bro Kayak kemarin ya bro ya Gue dapat perkesempatan Untuk ngobrolin tentang Masa persiapan pensiun Di sebuah Multinasional company Nah Yang datang ke event itu Adalah orang-orang yang Di tahun ini Wah kayak tahun itu Usianya paling muda nih bro 49 49 Oke Karena usia pensiun Di perusahaan tersebut Di usia 55-56 Ya bentar lagi lah Berarti dia mau pensiun kan Nah ternyata Dari Kurang lebih ada 30-40 orang Yang mau pensiun Di tahun itu Kondisinya ada yang sudah siap Ada yang belum Ada yang masih punya pinjeman bro Ada yang sudah Gak punya pinjeman Tapi gak punya tabungan Oke Nanti berharap aja Pensiun Perusahaan kasih uang Terus bertahan hidup dari situ Tapi ada juga yang punya tabungan bro Terus kalau udah lu mau Mau loncat-loncat Kasih semangat gitu Motivasi Kalau udah kasih tau Nanti entrepreneur Semangat entrepreneur Itu yang masih punya utang Apa gak mikir bro Ya gak masuk lah itu pasti Gak masuk Makanya itu kayak Gue bilang Gue kasih tau Ideanya pensiun tuh gimana Pengeluaran nanti ketika pensiun kayak apa Sumber pemasukan apa aja nih Saat pensiunnya bisa Tapi kembali Mana yang cocok Individual Ya kalau yang punya utang Lu harus beresin utang dulu dong bro Make sense kan Kalau lu belum punya tabungan Tapi bentar lagi mau pensiun Berarti lu harus mikir nih Nanti penghasilan lu dari mana nih ketika pensiun Yang paling enak Yang waktu pensiun Dia sudah punya tabungan Nanti perusahaan juga terkasih Terus dia udah gak punya utang Itu yang paling enak kan bro Nah itu kan beda-beda tuh Nah itu contohnya Kalau di aplikasi gue lagi Mumpung masih mudanya Kita bisa ngitung Berapa sih kebutuhan pensiunnya Nah kalau udah kita bisa bantu Terus yaudah Gue tambahin satu lagi Belajar keuangan bro Nah bedanya gini bro Di tempat gue asiknya gini bro Lu kalau belajar sesuatu ya bro Gak usah belajar keuangan deh Apapun Let's say kayak Lu sukanya apa? Digital marketing Contoh digital marketing Digital marketing misalkan Lu kan belajar nih Gimana cara masang iklan Di Instagram gitu Di Instagram ya Dikasih tau video kan Lu pasti kan ada yang gak ngerti dong Nah lu nanya ke siapa? Ya nanya ke yang ngerti lah Atau nanya yang ngajar kan Nah tapi kalau di video online course Lu nanya ke siapa? Gak ada Gak bisa Satu arah Satu arah Nah kalau di aplikasi bro Lu belajar keuangan Lu gimana sih cara investasi saham? Lu nonton Gak ngerti Lu konsul langsung bro Bisa langsung nanya tuh ya Bisa langsung nanya Kau udah bisa nanya gini Kok kalau gue beli yang ini Untuk saham pertama gue Oke gak atau gak? Case nya case lu Lu mencoba untuk personalize lah Personalize bro Jadi everything yang jadi masalah keuangan lu Untuk dasar-dasar lu bisa Tapi kalau one day Misalnya lu sudah berkeluarga Udah capek ngurusin Suruh belajar lagi males gitu ya Udah gak mau self-service Maunya dilayanin gitu Gue punya services yang kayak Konsultasi keuangan Atau juga program pendampingan investasi bro Oh oke Karena tahun ini gue juga sudah Berkerjasama dengan Salah satu perusahaan penasihat investasi Gitu Iya 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 Berarti pokoknya lu bisa personalize Bisa Jadi gak one for all gitu kan ya Jadi lu juga gak Istilahnya apa tuh Apa? Istilahnya beli borongan lah ya Iya kan Gak kayak gitu ya Ya kan beli lagi Karena case orang beda-beda nih Iya kan namanya juga individual ya bro Iya individual ya kan Nah sama juga syarat yang penting adalah Harus CFP nih ya Itu udah paling Gue prefer itu Karena itu paling gak standar ya bro Dan CFP nya kan gue juga harus Biasanya kita ada interview Kita ada cek CV Interview Pengalaman dan lain sebagainya gitu Gitu Kalo buat dapetin CFP tuh Gimana sih? Sekarang lebih mudah bro Dulu Rada perjuangan dulu gue Sekarang Lebih mudah Jadi itu ada 4 E bro Yang pertama tuh education Jadi lu ikut pelajarannya dulu Supaya lu ngerti Yang kedua Examination Examination tuh lu harus lulus ujian Ada 4 level 4 level? Iya Ada level 1, level 2, level 3, level 4 Lu lulus Baru bisa Ngacuin Untuk dapet CFP Nah E yang ketiga Untuk dapet CFP Ketika lu lulus ujian Lu gak dapet CFP langsung Harusnya Lu harus satu lagi Punya Experience Pengalaman di industri keuangan Berarti harus kerja dulu nih Ada pengalaman Ya Mau lu magang kek Lu mau kerja kek Apapun lah Gitu Tapi lu ada experience Yang keempat Kita itu ada di kode etik Nah kode etik apa tuh? Kode etik Jadi seorang CFP tuh Punya kode etik CFP Lu gak boleh Misal Kalau lu tanya Misal nih Gue gak boleh jelek-jelekin Senior gue Kompetitor gue Atau temen-temen Terus kode gue harus objektif Yang paling penting Nomor satu bro Client first Itu dari kode etik Itu yang nomor satunya Itu client first Jadi gue tuh Kalau belahin Belahin client Oke Iya Biar pun mungkin Client Ada rada nilaneh Pokoknya client first nih Bukan Bukan masalah itunya Tapi masalahnya gini Misal Ada produk nih Ada produk investasi Ada macam-macam nih Nah yang gue pilih tuh Bukan based on commission Tapi based on kebutuhan client apa Oke Client tuh butuhnya apa Mau komisinya gede atau kecil Itu gak urusan gue gitu Karena apa Customer gue Atau client gue Udah bayar gue Jadi gue harus pilihin The best Yang memang cocok untuk dia Jadi client needs ya Ini sebenernya ya Client needs Itu Oke 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 Itu Tapi itu godaannya ini bro Apa itu Berat bro Makanya systemize Iya Tapi tetep aja Maksudnya ada oknum kan Yang kadang-kadang gini bro Ini sebenernya gak cocok buat orang ini Tapi karena komisinya lebih gede Dijualnya yang itu Gue gak tau di industri lain ya Kalau di tempat gue sih Apa namanya Output kayak gitu tuh Dicek di atas juga Di QC lah Hmm gitu Ya jadi Anggep aja gak satu orang Yang memutuskan gitu Jadi ada yang lihat Ini bener gak sih Ini make sense gak sih Bisa ada intervensi buat itu ya Ya kalau misalnya gak make sense Ini kelihatan Ini kenapa nih kok Jualnya ini gitu Konsen lu apa Tanyain dong Itu Kenapa Atau misalnya lu saran ini Ini kenapa gitu Oh berarti gak bisa sembarangan ya Hmm Ya Tetap ya profesinya kita kan Bantu klien ya Gitu Produk is a product Tapi yang penting kan kliennya Achieve targetnya dia Mau nyiapin Uang kuliahnya Mau pensiun gitu CFP berapa sih bro Biayanya Kalau kemarin kan Gue sama Bacumi CFA itu kan 50 mungkin ya Dia bilang Satu kali ujian itu Sekitar 15 16 Ya seribu dolar lah Kurang lebih Ya kan 15 Itu pun kalau lulus Kalau gak lulus Ya lu mesti ulang lagi Seribu dolar lo angus Tiga kali ujian Seingat gue Eh tiga kali ujian 50 kan dia Ya Ya gue sekitar masih 15 sampai 20 lah Range ya Oh segitu Ya Beda Kalau Kalau CFP Itu kan Catat financial analyst Kalau gak salah ya Catat financial analyst itu tuh Lebih concern ke Lu bikin portfolio investasi Ya Ya Itu Kalau gue ibaratin ya Tapi kalau kurang Kurang pas Boleh nih Di feedback Di komen ya Ini ibaratnya aja nih CFP itu biasanya tuh Kalau di rumah makan Dia kokinya bro Dia kokinya Dia yang bikin produk Makanya banyak CFP Itu kerjanya tuh Di industri-industri Asset manager Atau manager investasi Yang bikin reksadana Bikin produk-produk bagus Nah itu mereka Investment banking Ya makanya mereka harus Investment banking Itu makanya mereka harus Ngerti banget nih Atau mungkin di perusahaan sekuritas Bagian analis Itu mereka harus ngerti banget gitu Nah tapi kalau misal Seorang CFP Itu di tempatnya resto Atau di rumah makan Itu ibaratnya lebih ke Serving client ya Bapak mau makan apa Karena kan Karena kayak Nanti kita punya menu apa Namanya yang cocok Untuk kebutuhannya apa-apa Ya kurang lebih kan Sesuaikan kebutuhan Dengan yang ada gitu Nah kalau kita bantu Kalau misal teknisnya ya Itu ngitung kebutuhannya apa Ya kita ngitung Ngerti ngitung gitu Tapi kita tidak didesain Untuk bikin produk Tidak didesain untuk bikin produk Intinya serve lah ya Serve Kita gak boleh bikin produk Tiba-tiba Melvin mengeluarkan reksadana Apa reksadana saham mumpuni Ya gak boleh Tapi kalau yang kayak Pak Cumi Dia kerja bikin Misal kerja di aset manager Di perusahaan manajemen investasi Dia bikin reksadana Masih bisa Oh dia masih bisa tuh Kalau dia kerja di ini Ilmunya Ilmunya bisa Ya tapi lisensinya Dia harus punya lisens juga Yang lain Tuh Ternyata itu beda ya Beda fungsi bro Beda fungsi ya Beda fungsi Kadang-kadang soal ada CFA CFP Ada apa lagi tuh Gue pernah lihat Ya itu bukan untuk di koleksi bro Emang ada kan orang yang Yang berderet tuh bro Gue pernah lihat tuh Oh iya Ya gak apa-apa bro Itu kan emang Hobi belajar loh Hobi belajar Hobi belajar Kalau kita gak hobi belajar Yang kayak gitu Ya hobinya cari duit ya Nama serve client Nama serve client Nah terus begini bro Gue sebenernya ngundang lo nih Ini hal yang pengen banget Gue tanyain nih bro Apa itu bro? Pada kena layoff Terutama yang dikerja di tax tariff Dan layoffnya juga bukan layoff yang ini ya Yang dikasih tau 14 hari sebelumnya Toto-toto pokoknya Hari ini dah tone hall ya 4 menit, 5 menit Toto yang kena layoff siapa Toto-toto udah dapet Atau malah ada yang kasusnya tuh Gak dikasih tau Dia pagi mau kerja Gak bisa login Aksesnya udah di revoke Dan ya kemarin siapa tuh Revo ya kemarin Dia Udah gak bisa masuk Akses di revoke Toto udah di transfer aja tuh Uang pesangonnya Jadi gak ada pemberitahuan Dan baru diberitahu setelah itu Ya setelah itu lewat lah Nah Banyak yang kaget kan Banyak yang kaget kan Cuma untuk kasusnya si Revo itu mah dia Memang orangnya ajaib ya Dia malah seneng Malah dia Duit pesangonnya Buat dipake party-party Nah cuman kan banyak yang gak kayak dia kan Banyak yang pasti kaget dong Karena Gue yakin Mersfam juga Di sini yang nonton Yang dengerin Mungkin pekerjaan yang mereka punya Sumber income yang mereka punya Mungkin pekerjaan yang lagi mereka kerjain Satu-satunya itu doang Ya kan Ya mungkin belum ada sampingan Atau investasi yang lain Nah Menyiasatinya gimana bro Kalau orang kena pesangon Tiba-tiba kayak begitu Ya Gue pernah ngobrol sama lo juga kan Katanya kemungkinan orang dapet kerja lagi Setelah resign atau dipecat Average 6 bulan Iya bro Di Indonesia Di Indonesia kan Average kan Syarat administrasi Isi form CV Terus kemudian lo Apa Psikotest Ya Habis psikotest peres Interview HRD Itu hampir sebulan tuh Kurang lebih bisa Habis interview HRD Gue gak tau nih Interview user dulu atau MCU dulu Medical check-up dulu atau user dulu Nah itu Kurang lebih lah ya Nah kalau misalnya ini Approve semua Ya mungkin bisa Berapa bulan tuh Ya kan Nah terus gimana bro Dapet pesangon nih Misalnya pesangon kan Biasanya seberapa sih Satu kali gaji Ya kalau yang udah lama kerja Mungkin bisa lebih gede lah ya Tapi kan Taruh lah satu kali gaji itu Gimana Bisa survive ya bro 6 bulan Ya makanya itu gue pro Gue selalu bilang Harus punya dana darurat Tujuannya untuk itu Salah satunya bro Iya Tapi kalau yang gak punya nih Gimana nih Yang kalau gak punya dana darurat Mau gak mau ya Berarti Dari Tabungan yang lo punya Ditambah uang Pesangon itu Berarti itu Lo atur Kira-kira Dengan uang yang lo punya Cash yang lo punya Lo Bisa bertahan itu Berapa lama Dan kalau lo punya pekerjaan Atau dapat pekerjaan baru lagi Lo bisa Bisa mulai hidup Atau bisa dapat pekerjaan lagi Itu berapa lama Lo harus mikir Bandingin Survival mode dulu lah Survival mode dulu Ya Mau gak mau Karena gak punya dana darurat kan Atau tabungannya tipis gitu Ya gitu Makanya gue dari Wanti-wanti Semua orang Semua orang itu Kalau bisa Perlu punya dana darurat Kemarin ya bro ya Gue bikin Postingnya di Instagram Rame bro Jadi case-nya kayak gini bro Ya ini mungkin Sudah pandang yang berbeda ya bro Jadi ada orang Ibu-ibu Itu dalam kondisi hamil Nah kodah Tadinya dia ke puskesmas Karena entah kenapa Dia akhirnya Kayak mungkin di puskesmas Juga mungkin ada Mungkin penanganannya Butuh lebih lah ya Pergi ke rumah sakit umum daerah Tapi karena gak dapet Gak dapet rujukan Gak dilayanin dengan Properly gitu loh bro Ini BPJS ya Gak tau Gue gak ngomong BPJSnya Karena diberita Sumber beritanya gak disebut itu Tapi disebutnya Tidak mendapatkan rujukan Tapi tidak disebutkan BPJS kesehatannya Terus gak usah Akhirnya si suaminya memutuskan Untuk indahin dari RSUD ke Karena kejadiannya di Jawa Barat Dia pergi ke Bandung Oke Bersi ke kota lah ini Ya untuk rumah sakit Mungkin rumah sakit yang lebih gede lagi Karena di Bandung kan Meninggal bro Meninggal karena? Ya itu udah darurat Tapi gak dilayanin Karena gak ada rujukan Ini berarti situasinya urgent lah ya Dia harus ditangani Tapi gak bisa ditangani Karena gak ada rujukan Itu ada di beritanya di CNN ada Pokoknya lo cek beritanya pasti ada Nah Suhu pandang gue Gue gak menyalahkan siapapun Gue gak menyalahkan BPJS kesehatan Karena gue tau aturan mainnya Kalau urgent lo bisa langsung Tanpa rujukan Gue gak tau kenapa itu dipaksakan rujukan Karena beritanya gak selengkap itu Jadi gue gak bisa ambil keputusan apapun Cuman yang gue kasih sudut pandang adalah Kalau Dengan kejadian ini Sebenernya Itu tidak perlu terjadi Kalau seseorang itu tuh Atau kita Bukan orang itu ya Bukan bapak itu Tapi kita semua Itu punya Yang namanya dana darurat Yang namanya Seseorang hamil Sampai melahirkan Itu gak besok Gak besok hamil Kalau udah besok Melahirin loh Iya 9 bulan Memang Itu Nah itu satu Kedua Kalau memang lo Bisa Maksudnya lo Lo mampu Kalau lo punya asuransi kesehatan Itu masih bisa Bisa membantu Siapa tau bisa membantu Tapi kalau Kehamilan Gue tau Asuransi itu banyak yang Yang mungkin ada yang punya Tapi gak semua perusahaan asuransi Mau nerima untuk kehamilan Karena kan bukan Bukan sakit Bukan sakit Bukan sakit Bukan sesuatu hal yang Tidak diduga kan Iya Itu mah Bukan sakit Hamil mah Emang lo Tapi case nya Kalau misalnya ternyata Kecelakaan atau apa Itu kan harus punya Asuransi kesehatan bro Iya Dan asuransi kesehatan Semurah itu bro Sekarang kayak Gue punya tuh ya Setahun itu Perlindungan gue 16 miliar bro Setahun Gue bayar premi itu Setahun 4 juta rupiah Oh murah dong Gak mahal dong 4 juta setahun Bagi 12 300 ribu Sampai 400 ribu Iya Gak mahal Makanya Kalau lo punya uang Asuransi kesehatan itu Tidak semahal itu Dan itu gue masuk Di usia 32 Eh sorry 33 Yang asuransi kesehatan Yang gue baru beli ini Tradisional Nah Tapi orang-orang Komennya kayak gini bro Lo gak empati Kenapa Orang miskin tuh Hidup tiap hari aja Sudah susah Apalagi punya dana darat Tapi kan memang itu terjadi bro Ada yang memang Saking susahnya Makan aja Mikir besok makan apa sih Ada yang kayak gitu I understand I understand Karena memang kita beda Sudut pandang bro Tapi kalau lo gak punya dana darat Lo dalam kondisi darat Gimana bro Ya Tenggelam Kalau lo naik kapal Lo gak ada pilihanan Gak ada skoci That's bro Realitasnya agak berbeda bro Bukannya gue mau Bukannya gue mau Fight ini ya Tapi maksudnya gini Dana darat tuh Mau lo punya uang Atau enggak Kalau lo usahain Ya bisa Ya either lo kerja Kau di Gue liat di orang-orang Di Apa youtube Youtube-youtube orang Amerika bro Mereka itu kerja Ada yang 3 shift bro 3 shift Oke Pagi di tempatnya Oh ya ini yang kerja ini ya Yang kerja Kerja part time Part time ya Ya bisa kerja Pagi misalnya di tempatnya Kayak supermarket Siangnya ngapain Sorenya ngapain gitu Mereka mengusahakan Maksudnya Gue Gue bersyukur Gue tidak pernah ada di posisi itu Tapi I mean gitu Dana darat itu tuh Bukan sesuatu Kemewahan gitu bro Karena kondisinya Memang harus begitu bro Harus begitu bro Apapun gitu Maksudnya Bukunya siapa ya bro ya Bukunya Kalau gak salah Bukunya Kau Edward Lu tau gak Edward Edward Suhadi Yang buku barunya dia Gue belum baca sih Iya dia baru terbitin buku You should Dia itu Mendudukan seseorang Itu di level Bukan sebagai korban Mendudukan seseorang Bukan di level Sebagai korban Iya Lu tuh bukan victim Kalau memang keadaan lu begitu Lu perlu cari cara Supaya Tidak menjadi korbannya Tapi lu berusaha Lu perjuangin Lu berusaha untuk At least mengkontrol Yang lu bisa lu kontrol Yes Yes Nah kalau memang kondisinya Tidak baik-baik saja Gue tau Manusia kan ada rodanya bro Dan rodanya gue tuh Bisa di bawah bro Iya betul Roda gue tuh bisa di bawah Gue bisa di atas Gue bisa di tengah Gue bisa di bawah gitu Dan Dan Ya itu bisa gitu Nah tapi ketika kita di atas Ketika kita di bawah Gimana caranya kita tetap Survive kan Gue gak bisa bilang bro Gue sekarang financial planner Kalau udah gue selalu hebat gitu Selalu benar Selalu sukses gitu Gak bisa gitu bro Iya Bener Everything can happen bro Nah makanya Tapi gue punya mental Kita jangan nyerah Mentalnya jangan Jangan Nyalahin orang lain Jangan nyalahin kondisi Karena kalau nyalahin kondisi Lu kan gak kemana-mana juga Tapi Lu perjuangin gitu Apa nih yang lu bisa lakuin Iya Tapi gini bro Kalau gue mau challenge-nya Dari kata-kata lu Tapi kan gini bro Memang ada orang-orang Yang memang itu Mindsetnya tidak Bisa Atau belum Nyampe ke titik itu bro Contoh gini deh ya Misalnya nih Ada dua orang ya Yang satu orang kaya nih Yang satu orang miskin Si orang kaya Tiba-tiba bangkrut Jatuh miskin Si orang miskin Tiba-tiba kaya nih Misalnya ya dapet lottery lah ya Dapet lottery lah Misalnya tiba-tiba jadi kaya nih Dapetnya jadi banyak Dalam waktu empat tahun Bisa jadi nih Bisa jadi ya Balaupun gak terpasti ya Si orang kaya ini Balik kaya lagi Si orang miskin ini Dia balik miskin lagi Karena kenapa Mindsetnya udah beda bro Dan cara pikirnya Ilmunya juga udah beda Karena si orang kaya ini tau nih Gue udah kaya Gue pernah kaya Gue tau cara dapetin ini lagi Kalau ini kan enggak Nah itu bro I agree with you bro Nah pada saat itu Gue mungkin Memberikan komentar Dengan cara Sudut pandang gue yang Cara pikirnya adalah Bukan victim Karena gue juga baca bukunya kan Gue terinspirasi juga sih Sama buku itu Bagus banget Ya Tapi mungkin ada beberapa orang Yang tidak mendapatkan Sudut pandang itu Jadi kelihatannya ini gak empati Tapi sebenarnya gue empati enggak Gue empati Kenapa Gue mempertanyakan bro Kenapa Karena gue gak tau Gue mempertanyakan Bukan karena gue ngecat Tapi gue mempertanyakan Karena gue gak tau Kenapa kok perlu Surat rujukan Kenapa gak ditolong duduan Ini kan nyawa Apakah ada concern Yang penting banget Sehingga itu terjadi Gue gak tau Karena diberitanya itu Tidak dijelaskan Tapi gue mempertanyakan Dan gue angkat ini Supaya Case ini gue angkat Kenapa Di konten gue Karena Gue berharap Hal ini tidak terulang lagi bro Hal ini tidak terulang lagi Jadi Banyak hal dalam kehidupan kita Itu tuh kadang-kadang Kita gak ngerti Gimana cara ngobatinnya Sama seperti pertanyaan lo tadi Kalau misalnya Udah terkenal lay off Gimana Ya berarti Kalau sudah ada dana darat 6 bulan Atau mungkin sampai 12 bulan Aman aja kan bro Ya Masih napasnya masih panjang lah ya Ya Ditambah pesangon Tapi kalau misalnya Tabungannya misalnya Mepet ditambah pesangon Itu ternyata gak terlalu panjang Berarti Lo harus survival mode dong Misalnya kayak ya Pengeluaran-pengeluaran Yang gak urgent Misalnya Ganti handphone Atau apa Ya lo tunda dulu Ya kan Yang penting lo survive dulu nih Sambil lo berusaha nih Cari penghasilan Penggantinya apa Apakah misalnya Lo masukin Lawangan kerjaan lagi Atau Apa Lo jadi seorang Profesional Kausaha lah kalau gak Kausaha Atau dagang online Atau apapun lah Tapi kan itu gak Itu kan syaratnya Itu kan tipikalnya tetap berjuang bro Gak menyalahkan kayak Duh kenapa ya kok gue di Di lay off At least do something lah ya Supaya jangan terjebak Di situ-situ aja Ya Jadi mau gak mau ya Seperti itu Tapi Tapi gue paling setuju Sama itu Punya dana darurat Dan yang kedua Gue setuju sama Pertanyaan lo Tadi lo nanya Kalau mereka gak punya Penghasilan lain Nah itu yang gue saranin Kalau bisa lo punya Penghasilan lain Berarti Ya at least Set job lah ya Kalau misalnya lagi Gak harus set job bro Jadi gini bro Ini Sudah pandang ini Gak gampang diterima Tapi gue kasih Coba gambarin ya Lo pernah gak sih Pergi ke cafe Koda Mejanya itu Atasnya lingkaran Tapi kakinya cuma satu Ya Ada Kalau dibandingin Sama meja podcast ini Yang kakinya empat Harusnya logikanya Kuat yang mana nih bro Lebih kuat ini dong Kakinya empat Kakinya empat Nah Meja cafe Yang kakinya satu itu Itu tuh kayak kita Nopang pengeluaran kita Yang di atas meja itu Dengan satu sumber income bro Nah Kalau misal Andai kata meja yang sama Kakinya empat Harusnya Atau should be nya Adalah lebih kuat bro Nah Karena Main 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 income nya itu Dari kerja Udah kerja capek Ya bisa gak punya penghasilan lain Bisa banget bro Sekarang nih Contoh nih Dari tanggal 3 Sampai tanggal 29 Maret ini Pemerintah Indonesia Itu ngeluarin produk Namanya Sukuk Retail bro Sukuk Retail Ya Itu Itu bisa kasih return Kurang lebih setelah pajak itu Sekitar 5,6% Setahun nih Setahun ya Itu tuh Kalau misalnya lu investnya Uangnya lumayan gede 100 juta 200 juta Ya itu juga bisa Dapatin penghasilan tambahan bro Maksudnya kan lu kerja banget kan Ya kan kerja gila gila Apalagi kalau di industri tech Mungkin income nya lumayan kan Ya lu tabungin Kalau udah lu beliin itu bisa Atau Sekarang ada yang namanya Equity crowdfunding bro Patungan Nah ada salah satu Platform juga Nanti one day lu cobain bro Temuin Temuin foundernya Lu minta dia ceritan deh bro Karena gue liatnya dari luar Bukan dari dalam perusahaan Gue melihat dari luar perusahaannya Sebagai Yang coba invest Patungan warah laba Kayak Alfamart Patungan warah laba Kayak Indomaret Itu menurut gue menarik loh Karena dari dulu Gue juga pengen punya Alfamart Tapi kan Alfamart tuh Punya harganya tuh 500 jutaan loh Yang tertinggi Belum bangunan Bangunan tuh maksudnya Tanah sama bangunannya Itu kan bisa satuan M tuh bro Rumahnya berapa Bangunannya berapa gitu kan Nah itu bisa dipatungan Jadi kita bisa beli itu Cuma dari 2 juta rupiah 1 juta rupiah 2 juta rupiah bro Punya patungan Alfamart bro Berarti lu disini Konteksnya adalah Dapetin passive income ya disini Dari Investment Ya kalau ini ada pendapatan Dari investmentnya dari situ Kayak SR Atau mungkin tadi Kalau misal Atau dari equity crowdfunding Nah nanti One day kalau misal Uang kita jauh lebih gede bro Misal one day Kita udah lebih major Keuangan lebih Lebih stabil gitu Punya uangnya cukup gede Siapa tau Kita bisa punya Kos-kosan Kos-kosan Ya jaman dulu lah Ya jaman dulu lah Gue dulu kuliah juga Nge-kos kan Gue tau misal Ada 20 kamar Masing-masing 500 ribu Berarti Berapa Kalau sekarang Mungkin udah gak 500 ribu Mungkin ada 1 juta mungkin ya Kalau 20 kamar 20 juta Yang tadinya Kita mungkin Waktu mudanya Belinya patungan warna laba One day Kita punya Uang lebih gede Bisa beli Warna labanya Langsung Ya kan Siapa tau bro Ya kan Pertahap ya bro Nah itu Ya 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 Maksudnya berarti Ada cara-cara lain Sebenernya kan Ya Uangnya tuh Ya gak Gitu aja Abis gitu Ya 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 So gini Gue pernah denger kan Ada yang bilang tuh Sebenernya tuh Kalau dibagi tuh 50 50 30 20 50% Untuk Basic needs 30% Untuk Ya Misalnya kita mau beli Apa lah gitu Eh 30 nabung ya Ditabung ya 20 30 hutang 20 tuh baru ini Nambung Itu Masih berlaku gak sih bro Sampai sekarang Jujur gue gak Gak pernah mengakui itu Gak pernah mengakui itu Oke Kenapa Gak pernah mengakui itu Kenapa It's a gimmick Gimmick marketing bro It's a gimmick Iya Oke It's a stock Coba buktiin Siapa yang berhasil dengan kayak gitu Gak ada Itu Itu kalau gak salah Yang punya namanya Alexander Fontobel Ya itu seorang startup founder Kayak modelnya aplikasi finansialku Namanya apa ya Fast apa gitu Ya dia Untuk mempermudah edukasi keuangan Dia pakai 50-30-20 Tapi apakah kayak gitu Enggak bro Lu kalau misalnya ada income Katakanlah Income nya 5 juta Nabung 20% 1 juta rupiah Setahun 12 juta rupiah Kapan lu beli rumah Iya sih Gak bakal beli Realistis bro Realistis Itu kalau yang ngomong 50-30-20 ya Coba aja suruh ngitung Realistis gak Gak bisa beli rumah lah Lu nabung 12 juta 12 juta sebulan Lu mau kerja berapa lama Lu mau kerja 10 tahun Kumpul 120 juta Berarti lu Mulai kerja di usia 20 Lu baru Usia 30 Baru kekumpul 120 juta Kelamaan bro Yang gak beli Yang gak beli Cuma gini bro ya Untuk situasi sekarang Ngambil cicilan itu Jadi gimana bro Udah Gak ini dong Tidak wise dong Karena gini ya Gue ngomong gini Karena konteksnya Kemarin juga ada Yang gue undang Buat podcast Tapi ini kejadian Bukan di dia sih Tapi temennya Jadi 2 hari menjelang Pengumuman layoff itu Temennya ini Baru aja Ngambil cicilan rumah Terus tiba-tiba Beng Hari kedua Layoff Gue belum pernah Mendapatkan case itu sih bro Tapi misalnya gini I'm so sad sih Ada case kayak gitu bro Itu kan Mati loh Karena rumah itu kan Komitmennya panjang ya bro Itu kayak gimana bro Akhirnya bro ya Ini pertanyaan gak di script ya Gue gak pernah script soalnya Ini muncul karena Lu ngomongin tentang ini kan Gue di talking point gue juga gak ada Gue jadi inget gitu Agak susah sih Itu harus gue Harus lihat dari yang lainnya ya Apakah dia bisa Coverage Coverage cicilannya itu gimana ya Apakah dana darutnya Udah cukup atau belum Atau dia punya Bisa punya sumber penghasilan Pengganti Untuk cover cicilannya itu Atau dia Bisa ngomong Sama perpangkannya langsung Gimana tuh Kalau ngomong perpangkannya Kan ini ada dua hari Dia ada sign nih Ya kasih tau Cari minta tolong Sama perpangkannya Ada gak solusinya Ya karena Karena ini kan Boleh dibilang Force major dari dia Karena dia gak Karena dia Gak diumumin kan Cintanya kan Iya iya Langsung orang On the spot kok Hari ini juga Berarti kan sebenarnya Bukan Berarti kan itu kan juga Kondisi yang Di luar kontrolnya dia Iya kan Pengumuman itu kan Kondisi Ya apapun Menurut gue Kalau di perpangkan tuh Ada concern-concern kayak gitu Ngobrol dulu sih Jelasin Situasinya kayak apa Terus kalau udah minta tolong Karena orang perpangkan Biasanya punya Bisa bantu cariin solusi bro Jadi gak sekaku itu bro Maksudnya Ya memang mereka punya SOP Tapi kalau ada kondisi-kondisi Yang force major gitu Mereka bisa bantu bro Gitu Mereka bisa bantu cariin solusinya Apakah dengan solusi A Atau solusi B Atau solusi C Bisa Saat pandemi covid aja Mereka juga cariin solusi kan Buat yang punya pinjeman-pinjeman kan bro Iya Di inilah Lebih di Ini yang diperlonggar kan Iya dengan cara apapun lah ya Maksudnya mereka tidak Tidak Ya gue gak mau tau lah Pokoknya lu gitu Kayak gitu kan Dia kan Coba ngobrol cariin solusi gitu Iya Iya Case ini Gue belum pernah ngantepin sih Ya tapi Ternyata ini Terjadi Gue juga pas Dicerita kayak gitu Gue juga Lanjir tuh gimana ya Rasanya Karena kan gini Kalau misalnya ternyata dari pihak perbankannya kaku ya Berarti kan mau gak mau dia Antara dia over credit Tapi kan over credit juga gak gampang ya Betul Ya kalau gak yaudah Jual rumahnya lagi Ya kalau Karena ini bro Talk about property ini ya Kan kita sebenarnya sempat ngomongin tentang property ini Karena banyak Masih banyak orang yang bilang property itu Bisa jadi aset kan Tapi kan sebenarnya property Kalau ternyata kita Pake Buat untuk kita sendiri Itu kan liabilities bro Kalau ternyata Iya Kalau apalagi Kalau kita Nyicil ya Iya Ya gak usah nyicil aja Juga tiap bulan masih keluar uang Kalau punya rumah Petapak bro Iya Betul Nah Gue tuh makanya suka bingung gini loh Orang yang bilang investasi property itu Pasti akan Untung Ya mungkin kalau Case jadi Amerika Iya kali ya Lu beli property Lu sewain Karena kan harganya tinggi ya Disini kadang-kadang Kayak gue pernah coba Rumah gue ya Sebelum gue tinggalin Gue sewain gitu Gue kontrakin Ya bro Setahun cuman berapa duit Gitu Gak dapet masuknya Aduh Kan lu biasanya kan abis kontrakin kan Lu harus Renov Renov kan Ya duitnya paling cuman Dapetnya berapa Gak Gak worried Kecuali lu bisa dapetin capital gain Dari property itu Itu lain cerita ya Jadi lu beli berapa Lu jual berapa Itu mah Yaudah lah Tapi kalau lu berpikir untuk Kontrakin Atau sewain Atau mungkin Bangun kos-kosan Gue masih bilang Secara hitung-hitungan angka Kayaknya I don't know ya Kayaknya Kurang gitu loh Ya Iya gak sih Ya Kalau property itu Case by case bro Ya tapi Kalau kebanyakan Mitosnya kita kan Stigmanya kan gitu kan Property pasti untung Kalau investasi itu Tapi ternyata Setelah gue liat lagi Hitung-hitungannya Ini gak masuk nih Hitung-hitungannya Gak ada yang pasti ya bro Menurut gue Ya based on data Gak ada yang pasti bro Karena itu semua Kegiatan ekonomi itu Banyak naik turunnya gitu Apalagi kalau lu liat Grafik emas Emas tuh pasti naiknya Segini gitu Coba lu liat deh Harga terakhirnya Gak kemana-mana Saat COVID Eh saat Presiden Putin Presiden Rusia Nyerang Ukraina Harga emas tuh Naik ke 1 juta tuh bro Itu tuh Bulan apa ya Februari atau Maret ya 2000 Tahun kemarin Sekitar Januari Itu kan harga emas tuh Nyampe ke 1 jutaan bro Sekarang ke 900 ribu Gak kemana-mana berarti Kemarin sempet 800 ribu 890 ribu Gak kemana-mana berarti kan Iya iya Makanya Gue jadi Ngeliat Gak bisa disamaratakan terus ya Harus liat data sih Iya betul Yang kuah konsen tuh Bukan masalah itu benar atau enggak Tapi Ketika kita mengambil keputusan Kalau bisa Ada datanya gitu Iya tapi kan Banyakan orang Kalau kayak gitu-gitu kan Ya Based on Kata siapa Gini yaudahlah Ikutlah Ikutlah Ya itu deh Ya itu deh Yang kuah Mau komentarin ya Ya Gua kurang setuju dengan Ya gua waktu itu Waktu itu Bulan lalu Tahun lalu ya Gua tuh dengar Gua tuh dengar Gua tuh ketipan rejeki Gara-gara banyak orang Yang manggil gua Untuk bahas tentang resesi Oh ini Akhir tahun kemarin 2022 Iya Placing in disguise Gua happy Karena ada podcastnya Om Didi Gua share Ya sama ada tuh video itu lah Yang rame tuh Jadi gua dapet rejeki Untuk defense Menjelaskan Apakah benar-benar Ada resesi atau enggak Based on the data Data publik ya Based on the data publik Biasanya orang-orang Paket di trading Economics Terus kalau ada penjelasan Beberapa ekonom senior Yang jauh-jauh Jauh lebih senior Daripada gua lah Mereka udah Usianya udah 50 lebih lah Udah pengalamannya Degede-gede Mereka lihat data yang sama juga Mengatakan Indonesia Ekonominya baik Nggak ada masalah Ya Tapi di podcastnya Om Didi itu Yang gua sayangkan ya Statement resesi itu Tidak disertakan Data mana yang menunjukkan Atau merucuk Itu akan ada indikasi Resesi Gua menyayangkan itu Gini Kalau resesi itu kan Pengertian adalah Year on year ya Atau apa sih itu Sebagai Kuartal Kuartal ya Itunya Di bawah berapa itu Angka yang lupa gua Jadi pertumbuhan ekonomi Atau GDP in suatu negara Kalau misal itu Secara 2 kuartal Berturut-turut 1 kuartal itu 3 bulan 2 kuartal berturut-turut Berarti 6 bulan Itu minus Itu namanya resesi Resesi By definition By definition ya Nah kalau di Indonesia Itu terjadi gak? Enggak Enggak By numbers realnya juga gak terjadi Enggak Enggak Terjadinya pada saat 2020 Covid Covid Pandemi yang belum ada vaksin Dan di saat itu Orang-orang Indonesia Ngertinya apa? Squid Game Kopi Dalgona Prompton Cupang harganya 20 juta Itu resesi Di situ saat itu ada resesi Tapi resesi-resesi aja Barang spend loh bro Itu memang Ketika semua negara Ketika kondisi ekonominya Terjadi resesi Itu pemerintah Perlu intervensi Perlu turun tangan Untuk membuat orangnya Smeding Kalau enggak nanti Enggak keluar dari resesinya Iya Ekonominya gak muter lah Enggak muter Harus dipaksa muter Makanya pada saat itu Lu lihat Ada beritanya Coba cari nanti beritanya PPN rumah yang sudah ada Kalau lu mau beli rumah pertama Atau rumah apapun lah Pokoknya sudah ada rumahnya Sudah ada bangunannya ya Bukan gambar Bangunannya ada Lu PPNnya no Oh iya iya Gue pernah baca itu PPNnya no Lu ingat gak Itu kenapa Karena pemerintah Perlu masyarakat spending Karena kalau satu rumah itu Kejual bro Itu ekonomi Multiplayernya itu banyak bro Yang jual agentnya KPRnya Bankingnya Itu dari segi penjualan Nah tapi kalau dari Bangunannya sendiri Ada industri Kentengnya Atau mungkin Bajaringannya Cet Macem-macem Terdampaknya banyak bro Di satu properti itu Dan uang jadi berputar Nah itu salah satu contohnya Di industri properti Ada contoh lain gak? Ya ada Tapi kurang lebih pada saat Kondisi Resesi Pemerintah akan nge-boost Dengan cara begitu Membuat masyarakat Untuk spending Sampai satu titik tertentu Terjadi keseimbangan baru Keseimbangan baru itu gini Ketika masyarakat Ketika pemerintah bilang Eh PPN rumah Yang udah ready ya Lu beli yang udah ready Langsung gitu Itu PPNnya 0% Orang pada benang-benang beli Apakah tiba-tiba rumah jumlahnya banyak? Enggak juga Enggak Berarti kan suplanya tetap Dimannya bertambah Harganya Naik Naik Nah kenaikan harga itu Kalau di ekonomi Orang-orang sebutnya Salah satunya adalah Istilahnya adalah Inflation Inflasinya mulai naik Nah ketika inflasinya Udah mulai naik Orang-orang sudah mulai Coba lihat ya datanya Nanti kalau misalnya ada data Juga trading economics Lihat inflasi Indonesia Inflasi Indonesia itu didesain Mulai naik ke kondisi normal Nah ketika kondisinya sudah normal Inflasi gak boleh ketinggian bro Inflasi itu perlu ada Kalau ketinggian kan harga jadi mahal semua Terlalu mahal Harus ada Tapi gak boleh gak ada inflasi Inflasi harus ada Tapi dalam kondisi yang bisa di Kontrol Makanya Ibu Sri Mulyani Kalau bilang itu Inflasi tetap kita bisa kontrol Itu biasanya menggunakan kalimat itu Manageable Nah kontrolnya ketika Inflasinya udah ketinggian Suku bunganya mulai dinaikin Nah makanya suku bunga kita Udah mulai naik bro Dari yang kondisi covid itu 3,3 3,3 3 pas atau 3,3 Sekarang udah di 5,75 bro Iya sekarang di angka segitu Tadi lu sempet Nyinggung Ibu Sri Mulyani ya Gue gak ngomong tentang pajak nih Jangan-jangan bro Jangan-jangan bro Teman gini bro Ada statement dia yang menarik nih ya Ini gue dapet di berita di CNN ini Berita tahun 2022 nih ya Ibu Sri Mulyani sebut katanya Millenial tuh sulit-sulit beli rumah Itu statementnya Menurut lu valid gak? Yes or no ya bro ya Teman kita dengan konteks ini ya Wadah kena layoff Terus tadi juga yang baru ambil Cicilan dua hari Kemudian dia kena layoff gitu Berarti ini Makin gak pasti nih Yes or no Yes or no nya karena gini bro Pemerintah pun berusaha Gue memahaminya Gue mencoba memahami Yang dilakukan oleh pemerintah gitu Pemerintah pun berusaha bro Punya namanya rumah subsidi Dengan harga itu 150-200 juta bro Yang walaupun rumahnya gak di Kota ya Di pinggir-pinggiran gitu ya Iya bro Tapi maksudnya gini Ya jangan Lu jangan bayangin rumah miliaran gitu Tapi maksudnya Rumahnya pun Kalau lu lihat rumah subsidi Jelek banget Tidak bro Enggak Lu harus lihat bro Mereka menurut gue Ya bagus banget Enggak Tapi layak lah ya Layak Satu sampai sepuluh Ya dia gak sepuluh Tapi juga gak satu Tapi kalau untuk syarat rumah itu Menurut syarat tertentu Misal ada Misal kayak ada SNI nya lah Gitu lah ya Gue gak tau Standar nasional kan Kalau itu atas standar itu Layak cukup Untuk hidup cukup Maksud gue adalah gini Sulit punya rumah Iya Kalau misal Memang gak disiapin Apalagi kalau lu Pakai 50, 30, 20 tuh Itu berat ya Lu income 5 juta 20% Kalo gue pikir-pikir ya 50 Coba dikalkan gue potong 50, 30, 20 Kayaknya lebih cocok Jadi 20, 30, 50 Tapi untuk orang kaya Iya Iya bisa aja 20 nya jadi tuh 20 nya itu memang Cuman buat needs doang ya Karena mereka Ya kayak buat makan gitu kan Gak mungkin mereka spend Sampai sebulan Satu M kan Iya makanya itu Misal lu 5 juta Ingal 5 juta Nabung 20% Lu kapan punya rumah Ya bener Ya makanya gue bilang Yes or no Tapi balik lagi Gue memahami Ibu menteri Bukan ibu menteri ya Pemerintah itu sudah mencoba Melakukan yang mereka bisa lakukan bro Jadi yes or no Emang sulit gak? Ya sulit Apalagi kalau 50, 30, 20 Yang diajarin terus-terusan Itu gimana utungannya? Gak dapet bro Terus kedua Pemerintah juga sudah berusaha Memberikan yang terbaik Supaya harga rumahnya itu Bisa diminimalisir Costnya gede loh bro Subsidi berarti dong Gitu kan? Pemerintah untuk memberikan Subsidi seperti itu Costnya gede loh bro Gak murah loh bro Gak murah bro Nah makanya itu Menurut gue sih ya Ya itu emang Emang gak mudah Tapi Pemerintah sudah berusaha Menurut gue ya Kitanya masyarakat Juga perlu berusaha bro Kitanya juga perlu berusaha Jadi jangan cuma satu Jangan cuma satu yang kerja gitu Tapi Pemerintah bantu Masyarakatnya bantu Siapa tahu ketemu di titik tengahnya gitu Dimana gitu Ketemu gitu Gitu Iya Iya Tapi Ada stigma juga gini bro Ini gak stigma juga sih Ada beritanya malah Ini ada Menteri Investasi ya Yang ngomong Pak Bahlil Iya Pak Bahlil Katanya Karyawan tuh gak mungkin jadi orang kaya Kecuali Allah Berkendak lain Gimana menurut gue Statement ini bro Dan Kira-kira nih Finansialku nih Bisa bantu gak nih bro Karyawan Ketika gak bisa jadi kaya nih bro Berarti lo harus buka bisnis nih Lo harus jadi pengusaha Lo harus jadi entrepreneur Kalau mau jadi kaya nih Katanya nih Ini kata Menteri Investasi ya Ada beritanya di Ekonomi Outlook 2022 nih Gue catat nih soalnya That's true I believe Totally believe Lo dalam kondisi apapun Kalau roda lo di atas Di tengah Di bawah Tapi kalau Tuhan berkendak Ya akan terjadilah gitu Gue believe Iya Kalau dikatakanlah karyawan Gak bisa kaya bro Kok Kok ini ya bro ya Menurut gue Gue kurang setuju Kalau Gak bisa kaya Karena kena layoff Mungkin ya iya Susah ya Iya Iya Jadi gini bro Kita perlu mikir Ini Kenapa Kenapa karyawan gak bisa kaya Karena income-nya kecil Misal Let's say gitu Kenapa karyawan Income-nya kecil Nah sekarang gue tanya bro Kalau lo punya Seorang karyawan Sales Yang menghasilkan Omset 50% Dari penghasilan Perusahaan lo Lo mau kasih gaji dia kecil Supaya dibacak orang lain Ya enggak Ya enggak lah Itu berarti kan Aset Kalau istilahnya tuh Itu angsa emasnya Iya kan Ya kalau dia misalnya nih Rata-rata kenaikan gaji itu Misalnya katakanlah Ikutin inflasi 5% gitu Dia request Pak Tahun depan Omsetnya saya naikin lagi Tapi Saya minta Minta kenaikan gajinya 20% pak Mikir kan kita Iya kan Nah Menurut gue Menurut gue Yang perlu diperhatikan adalah Itunya bro Mungkin enggak semua karyawan Tadi statement itu tuh Gue ada setujunya Tapi menurut gue Ada enggak setujunya juga Enggak setujunya adalah Enggak semua karyawan Iya Kalau karyawan-karyawan Atau orang-orang yang Yang sebenarnya profesional Di perusahaan Ada bro Gue punya kenalan Yang juga kerja di perusahaan Karyawan Tapi dia belajar Tiap hari bro Ada bro Ada yang misalnya Kayak ambil kuliah lagi Ambil sertifikasi A Sertifikasi B Sertifikasi C Enggak dibiayain perusahaan At his cost Jadi dia bayar sendiri Atau dia nyari Piasiswa sendiri Untuk apa Nulisnya lebih jago Dia bisa perform Lebih baik daripada target KPI-nya dia Menguntungkan perusahaan Ya Dia layak enggak sih Dihargain lebih mahal Sama perusahaan Harusnya layak Layak The way of thinking-nya itu Nah yang menjadi masalah itu The way of thinking-nya gini Ya udah Aku kerja di perusahaan Ya udah Perusahaan gaji gua Aku aman Tapi lu gak Lu gak berpikir Lu ngasih sesuatu Ke perusahaannya Apa nih Lu gak give back juga Let's say gini Setiap tahun naik 5% Perusahaan Naikin Misalnya nih Yang umum Yang umum nih Kenaikan Kenaikan gaji Disesuaikan dengan inflasi Misalnya naikin 5% Nah apakah Apakah Keberadaannya ini Apakah Performance-nya Apakah Kinerjanya Juga meningkat juga bro Ya 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 Karena gini Kan juga ada variable Dimana perusahaannya juga Reset nih Kan ada juga kan Kemungkinan kayak begitu Ada Ya Tapi kalau misalnya lu perform Di satu perusahaan Dan perusahaan itu Ternyata tidak bisa memberikan Yang lebih Dan memang ada opportunity Yang lain Ya Better leave aja Udah Ya kan ada opportunity Ya 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 Soalnya gini Gue juga ngeliat ya Ada satu Ini temen istri gua Si Suaminya Dia bukan Entrepreneur bro Ya tapi kalau dibilang Kaya gak kaya Dia Marketing and sales Direkturnya Honda Astra bro Oh iya sejahtera bro Iya iya Sejahtera pastikan Nah cuman Balik lagi ya Ya dia kan juga Level ke levelnya itu ya Dia Ini Dia ikutin Gak yang langsung tiba-tiba Dia ini Dia udah lama banget Di Honda Astra kan Gue yakin ya Juga dulunya mungkin Ikut pelatihan sales Belajar ini Belajar itu Sampai-sampai level itu bro Iya Dan gini nih Kan banyak seorang Sering banyak bertanya ya Investasi apa sih Yang terbaik Ya Instrumen investasi itu Banyak Ya saham segala macam Tapi menurut gue Ada banyak orang Lupa gini sih Investasi yang penting Buat diri sendiri bro Lahir ke atas tuh Wih luar biasa Lahir ke atas tuh mulut dulu Iya mulut Lama otak lah Lama ini Kalau bisa punya duit Ya inilah Oklasi plastik dikit Biar lebih Lebih enak Lebih enak dilihat Gitu kan Ya tapi Gini Maksudnya gue adalah Ya tadi ya Yang lu bilang ya Belajarkan upgrade diri kan Upgrade Iya kan Upgrade Upgrade Kalau enggak ketinggalan bro Iya masa Lu lulus kuliah Misalnya 2010 Masa ilmu yang lu pakai Kan 2023 Masih ilmu yang 2010 Yang kemarin lu pakai Ya enggak bisa lah Lu udah enggak relevan lah Yes bro Yes bro Itu yang terjadi Itu yang terjadi Jadi zaman dulu Kita belajar Ya mungkin lu sama gue Kuliah di tahun 2000an Awal mungkin ya 2007 2008 Sekarang udah 2020 Ya kalau kita Enggak upgrade Kita udah ketinggalan 13 tahun Belasan tahun Iya sih Lu kebayang enggak Handphone lu sekarang kan Misal seri apa nih 10 tahun lalu Seri apa bro Seri Enggak ada ini Enggak ada 10 tahun lalu Ya kan kurang lebih Teknologi gitu kan Berbandingannya Terus lu masih ingin kan 10 tahun lalu Lu pegang handphone apa bro 10 tahun lalu Tahun berapa 2013 ya berarti ya Iya Lu pegang handphone apa bro Gue masih pegang iPhone Gue masih pegang iPhone 3G waktu itu Iya 3GS Lu sudah pegang iPhone Gue belum pegang iPhone 3GS Iya iPhone 3GS sama yang sekarang 3GS waktu itu Umurnya juga udah mau habis Karena iPhone 4 Keluar S sama 4S tuh udah ada Udah dimana-mana lah S sama 5 udah mulai keluar juga tuh Teknologi beda banget bro Beda banget Apalagi kita Iya Iya Udah beda banget 10 tahun tuh segitu bro Makanya kalo misal lu gak kemana-mana Dalam 10 tahun Itu tuh lu Life behind Dan sebenernya sekarang kalo mau belajar ya Kalo talk about invest buat diri sendiri Mau di Youtube banyak Oh banyak bro Iya mau gratis tuh banyak Kalo orang India tutorial tuh Wow dijelasin Bener-bener jelasin detail Lu tinggal ikutin dong Langkah-langkahnya Oh kayak gini-gini Iya bro Iya bro Kemarin tuh gue dapet Siapa ya Ada yang ngasih 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 Informasi bro Siapa Gue tuh Gue tuh lagi ngobrol Dengerin orang gitu Bukan Gue jadi peserta Gue dengerin orang ngomong gitu Pembicaranya siapa Gue lupa Kemarin di acara apa Dia tuh bilang kayak gini Sekarang itu banyak orang gak tau Komentar Komentar maksudnya Dulu tuh Jaman dulu Itu Banyak orang bodoh Tapi diem Banyak orang bodoh Tapi diem Sekarang banyak orang bodoh Ngomong Ngomong Dan berisik ya Dan berisik lagi Dan berisik Ini Makanya sih di sosmed Berarti ya Di sosmed kan Tapi siapa Gue lupa Kemarin ada pembicaraan Ngomong gitu Gue ketawa Oh iya Bentuk gitu ya Makanya Makanya Kesipe informasinya Aneh-aneh Ya Kalau di psikologi tuh Namanya The Dunning Guru-Guru Effect Bro Yang Dia mungkin cuman tau Ini biar gampang Bahasa gampangnya ya Dia mungkin cuman tau ilmu ya Cuman sedikit-sedikit Tapi katanya Dia paling berisik nih ya Dia ngomong terus Dia ngocet Dia dikiranya Dia yang paling pinter Dia yang paling ahli disitu Kalau ilmu cuman Ya Gitu-gitu doang Dia cuman tau tipis-tipis Pernah baca Mungkin di google doang Belum dalem ya Iya Tapi karena dia keliatannya Nguasai Nguasai Dia ngomong terus Dia bersuara terus Orang-orang percaya sama dia Sebenernya gak Gak sampai sedalam itu ilmunya Dan akhirnya Nah ini juga yang sering gue liat ya bro Akhirnya di internet Banyak terjadi Ini Apa namanya The death of expertise Ada bukunya itu The death of expertise ya Ini gue coba cari ya Buku lama sih Tapi It happens The death of expertise Jadi Orang-orang yang sebenernya expert bro Malah gak didengerin Lebih percaya sama orang-orang yang Ini tadi Yang ini The Dunning Kruger effect Ini nih Orang-orang yang sebenernya Ilmunya gak ada Tapi karena dia mungkin followersnya banyak Dia muncul terus Dia ngonten terus Akhirnya dia yang didengerin Tadi lu bilang kan Informasinya Acak-acakan kan Tapi itu Itu gue alami Gue relate dengan hal itu Makanya Gue perlu Mau gak mau harus Belajar daripada Orang-orang yang Apa tadi selalu Kruger apa The Dunning Kruger effect Dunning Kruger Nah Gue harus belajar sama orang-orang yang itu Cara mengkomunikasikannya Cara mengkomunikasikannya Contoh nih bro ya Gue pribadi Itu Nonton Youtube nya Aderai Oh kalau Aderai Emang gak ada Dunning Kruger effect dong Enggak Dia expert Expert di situ Gue mempelajari dia Kenapa Karena dia expertnya Bisa menjelaskan dengan enak bro Iya Betul Gue setuju Jadi Jadi kalau ada orang-orang yang Apa Apa Denger Kruger The Dunning Kruger Dunning Kruger effect Itu nama orang Tapi ya karena dia yang Apa Menciptakan deskripsi itu Ya si Dunning Kruger ini Yang kasih nama Dunning Kruger effect Tapi ya Ciri-ciri gampangnya gitu lah Bisa Muratfam juga bisa googling lah The Dunning Kruger effect itu Nah Orang-orang yang kayak gitu Dunning Kruger effect itu Jadi kalah sama Aderai Karena Aderai Expert Dan dia bisa menjelaskan Ini konteksnya berarti di Ini ya Kesehatan dan fitness ya Makanya gue follow Gue ngerti tuh Oh ternyata cara kerja Dalam badan kita gini Oh lu harus Kenapa kalau misal Aderai lebih concern Ke intermittent fasting Itu kan Ya itu gue Gue paham banget nih Penjelasannya dia Ya Walaupun Setau gue ya Aderai itu bukan dokter Bukan dokter Bukan medical dokter Ya bukan Dia bukan Tapi dia mempelajari Dan dia bisa menjelaskan Makanya gue harus belajar Jadi Aderai Aderai bisa expert Di bidang tertentu Dia di bidang kesehatan Body weight ya Body weight tapi bisa jelasin Kalau mau Lebih bisa Ini bro Mancing orang Ini kayaknya memang Harus kayak ikutin Ini nih Influencer-influencer itu sih Cara gayanya Biasanya sih mereka Akan selalu mulai dengan Menyapa Halo guys Apa kabar Oh gue udah mulai kok Gue udah mulai Lu pake guys Halo guys Udah gini ya Karena terlalu banyak Yang pake guys Halo guys Apa kabar guys Jadi gini guys Pokoknya lu harus banyak Guys itu harus banyak bro Oh gitu Oh iya lu harus spam Kata guys itu Gaze Gaze Halo guys Halo guys Halo guys Gaze nya di tweak dikit Jadi gaze gitu Mungkin yang di pinggiran-pinggiran Jakarta Oh gaze Gue takut ini Kepleset Gaze Apa guys Gaze G Yang gue tau Kalau kata yes Sekarang gantinya Gaze gitu Yuk makan yuk Kesini Yuk guys Gaze Maksudnya yuk Ayo gitu kan Iya itu kok Gaze Ya itu istilah lah ya Kalau ngikutin semuanya Gak ada abisnya sih Tapi bro Anyway Thank you berangkat ya Buat Ilmunya loh bro Gue berapa kali ngobrol sama dia Ilmunya selalu ada aja yang baru gitu Walaupun sebentar ya Yang kita bahas masih tetap Seputar financial ya Iya Tapi kalau dalam hal financial ya bro ya Gue mau Mungkin closing statement ya bro Satu Kalau ada informasi Apapun itu terkait finance Coba cek data Kalau orangnya itu ngomongnya Mungkin belum pakai data Ya kalau kayak gini nih Kita kan ngomong gak ada layarnya Karena kita masih terbatas lah Ya coba Ya di komen lah Comment nanti gue kasih tau Datanya sumbernya dimana Jadi kita bisa lihat Based on data Ya masalah datanya benar atau enggak Itu bisa didiskusikan berikutnya kan Yang kedua buat kitanya pribadi bro Dengan adanya yang Sekarang yang layoff-layoff itu Kita belajar bro Kita belajar Ternyata Dalam kondisi-kondisi terburuk Layoff itu bisa terjadi Dalam waktu satuan Dua hari Yang tadi lo bilang Ya itu kan Ambil cicilan Ambil cicilan Dua hari kemudian dia kena layoff Layoffnya Less than five minutes bro Oh bukan dua hari Enggak Kalau yang dua hari tadi kan Dia dua hari sebelumnya Kena layoff Dia ngambil cicilan rumah Oh dua harinya itu Cicilan rumah Hari kedua Dia kena layoff Tapi layoff pengumumannya Di town hall meeting Less than five minutes Oh less than five minutes Malah ada yang kadang-kadang Tadi yang gue cerita Enggak diumumin Tau-tau lu udah di revoke aja Dari akses kantor Iya Gue menyesali sih Hal itu terjadi Gue menyesali hal itu terjadi Tapi Akhirnya kita belajar Itu bisa terjadi Karena orang lain ada di situ Pernah di situ Jadi yang kita pelajari adalah Satu Kita perlu Make sure kondisi kita Keuangan sehat-sehat aja Punya dana darurat Ya paling gak Kalau misalnya Ngelamar kerja itu Butuh enam bulan Average ya Walaupun ada yang lebih cepat Ada yang lebih cepat Ada yang lebih lambat Ya paling gak Berarti kita Start dari paling gak Nesem bulan dulu Nah terus kemudian Istilah lu tadi Kalau bisa punya income lain Jadi kaki mejanya Jangan cuma satu kaki Kalau bisa punya Tiga atau empat kaki Inilah kayak meja lu ini Nah terus Kalau usah Insurance bro Iya kesehatan mahal bro Iya sih Ya itu Jadi dua hal itu Satu Satu tata Dua Kesehatin keuangan Ya tiga Mumpung bulan Maret nih bro Oh itu tadi bilang Sukuk retail ya Ya pemerintah Indonesia Punya sukuk retail Kalau misalnya bisa dimanfaatkan Manfaatkan Dan satu lagi Bayar pajak Gak bayar pajak Lapor pajak Lapor pajak Lapor pajak Lapor lapor Iya Gitu Oke bro Thank you thank you ya Buat ilmunya bro Sekali lagi nih Gak sia-sia ngundang Jauh-jauh dari Bandung Luar biasa Oke lah Gue close ya Untuk mersepisode kali ini Thank you Mersfem yang Udah nonton Sampai Di menit berapa Ini 20-20 menit Sejam Sampai 1 jam lebih Gue yakin Harusnya Ilmu banyak nih Tinggal Ya balik lagi ya Kalian mau Menerapkannya Atau enggak Kalau cuman Didengerin doang Yaudah ilmu Tinggal ilmu Tapi gak ada Gak ada penerapannya Sama aja bohong juga Betul Yaudah kalau gitu Gue close Untuk mersepisode kali ini Kita jumpa lagi Di Mersfem episode berikutnya Bye Bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi